diselenggarakan Universitas Ubudiya Indonesia menyelenggarakan program belajar daring melalui UB on TV di tengah pandemi covid-19 ini UI terus berinovasi dengan menyelenggarakan perkuliahan secara daring saksikan perkuliahan khusus mahasiswa Universitas Ubudiya Indonesia semester ganjil dengan praktisi dan akademisi yang berpengalaman lulusan dalam dan di luar nekri untuk program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, S1 Ilmu Gizi, D4 Kebidanan, S1 Farmasi, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 PGSD, dan S1 Psikologi menghadirkan Fauzia Andika SKM MKS dengan mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat Kairanisa Anwar SST MKM dengan mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat Mutia Paradiba STR Kep MKM dengan mata kuliah Kebutuhan Dasar Manusia Faradila Savitri SST MKS dengan mata kuliah Komunikasi dalam Praktik Kebidanan Nuzul Rahmi SST MKS dengan mata kuliah Mutu Layanan Kebidanan Ulfa Husnadira SST MKM dengan mata kuliah Kesehatan Ibu dan Anak Sahbainur Rezeki SST MKM dengan mata kuliah Imunologi Gizi Rulia Meilina S.Fam MSI dengan mata kuliah Farmasi Rumah Sakit Susmanto S.Kom MKM dengan mata kuliah Komunikasi Data Mahendat Wipayana SST MT dengan mata kuliah Pemograman Web 1 Zuhar Musliana SST MKM dengan mata kuliah SST MKM dengan mata kuliah SST MKM dengan mata kuliah E-Commerce Dwi Rahmalia MPSI dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan 1 Acara ini dilaksanakan via Google Meet dan hadir secara live di UB on TV Channel 57 UHF Setiap hari pukul 9 pagi sampai 15 sore waktu Indonesia Barat UI, inovasi tiada henti untuk mencatat generasi unggul di masa depan Pemirsa, kita sudah menyaksikan program e-learning live yang pastinya juga dipersembahkan oleh Universitas Umudia Indonesia Dari para dosen-dosen di Universitas Umudia Indonesia Semoga ilmu yang ditampilkan yang pasti juga sudah disajikan Bermanfaat bagi para mahasiswa dan juga bagi para pemirsa dan juga masyarakat umum Jangan lupa pemirsa untuk selalu menyaksikan program e-learning live di UB on TV Dari jam 9 sampai jam 3 sore setiap hari Hanya spesial buat Anda Persembahan dari UB on TV dan dipersembahkan oleh Universitas Umudia Indonesia Universitas Umudia Indonesia menyelenggarakan program belajar dari melalui UB on TV Di tengah pandemi COVID-19 ini, UI terus berinovasi dengan menyelenggarakan perkuliahan secara daring Saksikan perkuliahan khusus mahasiswa Universitas Umudia Indonesia Semester ganjil dengan praktisi dan akademisi yang berpengalaman Lulusan dalam dan di luar nekri Untuk program studi, S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, S1 Ilmu Gizi, D4 Kebidanan, S1 Farmasi, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 PGSD, dan S1 Psikologi Menghadirkan Fauzia Andika SKM MKS dengan mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat Kairanisa Anwar SST MKM dengan mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat Mutia Paradiba STR Kep MKM dengan mata kuliah Kebutuhan Dasar Manusia Faradila Safitri SST MKS dengan mata kuliah Komunikasi Dalam Praktik Kebidanan Nuzul Rahmi SST MKS dengan mata kuliah Mutu Layanan Kebidanan Ulfa Husnadira SST MKM dengan mata kuliah Kesehatan Ibu dan Anak Sahbainur Rezeki SST MKM dengan mata kuliah Imunologi Gizi Rulia Mailina S. Farm MSI dengan mata kuliah Farmasi Rumah Sakit Susmanto S. Kom M. Kom dengan mata kuliah Komunikasi Data Mahendat Wipayana SST MT dengan mata kuliah Pemograman Web 1 Zuhar Musliana S. T. M. T. dengan mata kuliah Pemograman Berbasis Web Zaufi Adian S. Kom M. Eng dengan mata kuliah Audit Sistem Informasi Mulkan Fadil S. T. M. Kom dengan mata kuliah E-Commerce Armia S. T. M. S. C. dengan mata kuliah Manajemen TV Streaming UUI, inovasi tiada henti untuk mencatat generasi unggul di masa depan Pemirsa kita sudah menyaksikan program e-learning live yang pastinya juga dipersembahkan oleh Universitas Ubudia Indonesia Dari para dosen-dosen di Universitas Ubudia Indonesia Semoga ilmu yang ditampilkan yang pasti juga sudah disajikan Bermanfaat bagi para mahasiswa dan juga bagi para pemirsa dan juga masyarakat umum Jangan lupa pemirsa untuk selalu menyaksikan program e-learning live di UB on TV Dari jam 9 sampai jam 3 sore setiap hari Hanya spesial buat Anda Persembahan dari UB on TV dan dipersembahkan oleh Universitas Ubudia Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para mahasiswa ibu sekalian Serta para pemirsa Setia UB on TV yang ada di rumah Senang sekali saya Faradilesa Fitri Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ubudia Indonesia Kali ini juga akan memberikan materi pembelajaran kepada kalian semua Selama 60 menit ke depan dalam program e-learning Nah pada pertemuan kali ini Kita masih dengan mata kuliah asuhan kebenaran nifas dan menyusui Mata kuliah asuhan kebenaran nifas dan menyusui ini merupakan Mata kuliah yang diampu oleh mahasiswi program studi diploma 3 kebidanan Universitas Ubudia Indonesia Bagaimana kabar mahasiswa ibu sekalian? Sehat ya? Semoga selalu sehat dan pemirsa di rumah juga semoga selalu sehat Sehingga dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan sangat baik ya Oke baik Pada pertemuan kita yang ketiga kali ini Kita akan membahas tentang kebutuhan dasar ibu masa nifas dan menyusui Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang Apa itu masa nifas ya Serta perubahan psikologis daripada masa nifas Selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan apa saja sih Selama ibu masa nifas dan menyusui Oke Dalam masa nifas ala-ala produksi ini akan berangsur-angsur pulih Seperti keadaan sebelum hamil Untuk membantu mempercepat proses penyembuhan pada masa nifas Maka ibu nifas ini membutuhkan diet yang cukup kalori dan protein Dan membutuhkan istirahat yang cukup Serta ada kebutuhan-kebutuhan yang lainnya Dan nanti akan kita bahas pada pertemuan kali ini Yang pertama sekali kita bahas tentang kebutuhan nutrisi pada ibu nifas dan menyusui Nutrisi itu apa? Nutrisi adalah zat yang diperlukan oleh tubuh untuk keperluan metabolismenya Jadi kebutuhan gizi pada masa nifas ini terutama bila menyusui Itu pastinya akan meningkat 25% dari sebelumnya Wanita dewasa biasanya memerlukan 2200 kalori Namun ibu menyusui pada 6 bulan pertama itu memerlukan kalori yang sama dengan wanita dewasa 700 kilokalori kemudian ditambah 500 kilokalori pada bulan selanjutnya Menu makanan seimbang yang harus dikonsumsi adalah porsi yang cukup dan teratur Dan makanannya itu tidak terlalu asin, tidak terlalu pedas, atau tidak berlemak Dan tidak mengandung alkohol pastinya Serta nikotin, serta bahan-bahan pengawet atau bahan-bahan pewarna yang berbahaya bagi kesehatan Kemudian menu makanan juga harus mengandung sumber tenaga Sumber pembangun dan pengatur serta pelindung Ada beberapa jenis-jenis mineral yang harusnya diketahui sebelum kita memenuhi kebutuhan dasar daripada nutrisi ibu masa nifas dan menyusui Yang pertama itu sekali ada zat kapur Zat kapur ini adalah untuk pembentukan tulang Sumbernya dari mana? Dari susu, ada keju, pacang-cacangan, dan sayuran yang berwarna hijau Kemudian ada fosfor Fosfor ini dibutuhkan untuk pembentukan kerangka dan gigi anak Sumbernya dari mana? Dari susu, keju, dan daging Kemudian ada zat besi Zat besi ini dibutuhkan untuk kenaikan sirkulasi darah dan sel Serta menambah sel darah merah Sehingga daya angkut oksigen mencukupi kebutuhan Seperti dari mana sumbernya? Dari kuning telur, hati, daging, kerang, ikan, kacang-kacangan, dan sayuran Yang berwarna hijau Kemudian ada jenis-jenis mineral lainnya yaitu iodium Iodium ini untuk apa? Untuk mencegah timbulnya kelemahan mental dan kekerdilan fisik pada anak nantinya Jadi sumbernya itu dari minyak ikan, ikan laut, dan garam beriodium Kemudian ada kalsium Kalsium ini untuk pertumbuhan gigi anak Sumbernya dari susu dan keju Itu merupakan jenis-jenis mineral yang dibutuhkan oleh ibu selama masa nifas dan menyusui Kemudian ada beberapa jenis-jenis vitamin yang dibutuhkan saat nifas dan menyusui Bukan hanya nifas dan menyusui saja ya Namun kepada ibu hamil, ibu melahirkan, lansia, sampai semua Semua orang yang membutuhkan vitamin Ada beberapa jenis-jenis vitamin Yang pertama ada vitamin A Vitamin A ini untuk apa sih? Untuk membutuhkan sel, jaringan, gigi, dan tulang Perkembangan syaraf pengelihatan Meningkatkan daya tubuh terhadap infeksi Sumbernya dari mana? Dari kuning telur, dari hati, mentega, sayuran hijau, buah yang warna kuning Seperti wortel, tomat, dan nangka Kemudian ada vitamin B1 Tiamin Itu adalah untuk membantu metabolisme karbohidrat Kerja syaraf, dan jantung yang normal Napsu makan yang baik Membantu proses pencernaan makanan Meningkatkan pertahanan tubuh terhadap infeksi Dan mengurangi kelelahan Sumbernya dari hati, kuning telur, susu, kacang-kacangan, tomat, jeruk, nanas, dan kentang Kemudian ada vitamin B2 Vitamin B2 ini adalah untuk pertumbuhan, vitalitas, nafsu makan, pencernaan, sistem urat syaraf, jaringan kulit, dan mata Sumbernya dari hati, kuning telur, susu, keju, kacang-kacangan, sayuran yang berwarna hijau Kemudian ada vitamin B3 Vitamin B3 ini untuk proses pencernaan, kesehatan kulit, jaringan syaraf, dan pertumbuhan Dan sumbernya dari mana? Dari susu lagi, dari kuning telur, daging, kaldu daging, hati, daging ayam, kacang-kacangan, beras merah, jamur, dan tomat Dan ada lagi jenis vitamin yaitu vitamin B6 Itu adalah untuk pembentukan sel darah merah dan kesehatan gigi dan gusi Sumbernya dari mana? Dari gandum, jagung, hati, dan daging Selanjutnya ada vitamin B12 Vitamin B12 ini untuk pembentukan sel darah merah dan kesehatan jaringan syaraf Sumbernya dari telur, daging, hati, keju, ikan laut, dan kerang laut Kemudian ada folic acid Ini adalah untuk pertumbuhan dan pembentukan sel darah merah dan produksi inti sel Sumbernya dari hati, daging, ikan, jeruan, dan sayur-sayuran yang berwarna hijau Tadi vitamin B, sekarang ada vitamin C Vitamin C ini untuk pembentukan jaringan ikat, penyembuhan luka, pertumbuhan tulang, gigi, gusi, daya tahan terhadap infeksi Dan memberikan kekuatan pada pembuluh darah Sumbernya dari mana? Dari jeruk, tomat, melon, brokoli, jambu biji, mangga, pepaya, dan sayuran Kemudian vitamin D Vitamin D ini untuk pertumbuhan, pembentukan tulang, dan gigi Penyerapan kalsium, dan fosfor Sumbernya dari mana? Dari minyak ikan, susu, margarin, penyinaran kulit pada sinar matahari pagi Kemudian ada vitamin K Vitamin K ini untuk mencegah perdarahan agar proses pembekuan darahnya normal Sumbernya dari mana? Dari kuning telur, hati, brokoli, asparagus, dan bayam Nah, tadi beberapa jenis daripada vitamin Kemudian kita akan masuk kemana saja jenis-jenis vitamin tadi dan mineral tadi Untuk sumber kehidupan daripada kebutuhan masa nifas ibu Yang pertama, ibu nifas membutuhkan sumber tenaga Nah, sumber tenaga atau energi itu adalah untuk pembakaran tubuh Pembentukan jaringan baru Penghematan protein Apabila jika sumber tenaga kurang, protein dapat digunakan sebagai cadangan Untuk memenuhi kebutuhan energi Zat gizi sebagai sumber karbohidrat terdiri dari beras, sagu, jagung, tepung terigu, dan ubi Kemudian zat lemak dapat diperoleh dari hewani seperti lemak, mentega, dan keju Kemudian zat nabati bisa diperoleh dari kelapa sawit Minyak sayur, minyak kelapa, dan margarin Kemudian ada sumber pembangun Sumber pembangunnya protein Itu diperlukan untuk pertumbuhan dan pergantian sel-sel yang rusak atau sel-sel yang sudah mati Jadi sumber protein ini dapat diperoleh dari protein hewani Seperti dari ikan, udang, kerang, kepiting, daging ayam, hati, telur, susu, dan keju Kemudian protein nabati seperti kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, kacang kedelai, tahu, dan tempe Kemudian ada sumber pengatur dan pelindung Sumber pengatur dan pelindung ini adalah terdiri dari mineral, vitamin, dan air Digunakan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit Dan pengatur kelancaran metabolisme dalam tubuh Anjurkan ibu untuk minum setiap sehabis menyusui Sumber zat pengatur dan pelindung bisa diperoleh dari semua jenis sayuran dan buah-buahan yang segar Nah jadi kebutuhan nutrisi kepada ibu Makanan yang dikonsumsi itu dianjurkan mengandung 50-60% karbohidrat Laktosa atau gula susu adalah bentuk utama dari karbohidrat yang ada dalam jumlah HP besar dibandingkan dalam susu sapi Laktosa membantu bayi menyerap kalsium dan mudah dimetabolisme menjadi dua gula sederhana Galaktosa dan glukosa yang dibutuhkan untuk pertumbuhan otak bayi Lemak 25-35% saja dari total makanan Jadi lemak ini menghasilkan kira-kira setengah kalori yang diperlukan atau yang diproduksi oleh air susu ibu dari ASI Jumlah kelebihan protein yang diperlukan oleh ibu pada masa nifas ini sekitar 10-15% Protein utama dalam air susu ibu adalah whey Kenapa whey? Ini menjadi kepala susu yang lembut Yang memudahkan penyerapan nutrien ke dalam aliran darah Kegunaan vitamin dan mineral adalah untuk melancarkan metabolisme tubuh Jadi vitamin dan mineral yang paling mudah menurun kandungannya dalam makanan adalah vitamin B6 Tiamin, asam folat, kalsium, seng, dan magnesio Kadang-kadang kadar vitamin B6, tiamin, asam folat dalam ASI itu langsung berkaitan dengan diet atau asupan suplemen yang dikonsumsi ibu Sehingga memang pada ibu hamil itu sangat Ibu hamil, ibu nifas menurut saya Itu sangat dibutuhkan nutrisi yang tepat Karena nutrisi-nutrisi yang tepat ini akan langsung berkaitan dengan ASI yang diberikan kepada si bayi Ada beberapa petunjuk untuk mengolah makanan sehat Yang perlu kalian ketahui Mungkin juga pasti sudah diterapkan di dalam rumah Namun kadangkala ada beberapa hal yang dapat keliru Jadi yang pertama sekali kita harus pilih-pilih dulu nih Sayur-sayurannya, buah-buahannya, daging, dan ikannya itu harus yang segar Kemudian cuci tangan sampai bersih sebelum dan sesudah mengelola makanan Cuci bahan makanan sampai bersih lalu potong-potong Kadangkala kan pernah kita lihat itu dipotong dulu baru dicuci Jadi kita sekarang sudah bisa mulai merubah perilakunya ya Cuci dulu bahan makanannya, tangan kita jangan lupa dicuci dulu Misalnya kita mau pakai pisau, pisaunya dibersihkan dulu Dicuci dulu, tempat warnanya juga dibersihkan dulu ya Kemudian baru sayur-sayuran tadi yang sudah bersih Tempat-tempatnya juga sudah bersih, barulah dipotong-potong sayurannya Kemudian masak sayuran itu sampai layu Malah makanan sampai benar-benar matang Hindari pemakaian zapu warna dan pengawet Jangan memakai minyak yang sudah berkali-kali dipakai Itu sangat berbahaya Perhatikan juga ini kadar luarsa dan komposisi zat makanan Kemudian jangan memilih kaleng yang terlah penyok atau karatan Apabila menggunakan makanan kalengan Jangan memilih, kemudian simpan peralatan dapur dalam keadaan bersih dan aman Jangan membiarkan binatang berkeliaran di dapur Binatang apa saja sih yang sering kalian lihat di dapur Itu kadang-kadang ada kecoak Apalagi ada tikus dan lain sebagainya Upayakan tidak ada binatang yang berkeliaran di dapur Termasuk kucing Tadi sudah kita bahas tentang kebutuhan nutrisi Sekarang kita bahas tentang kebutuhan cairan Kebutuhan cairan itu fungsinya ngapain sih? Fungsi cairan sebagai pelarut zat gizi dalam proses metabolisme tubuh Jadi minumlah cairan yang cukup untuk membuat tubuh ibu tidak dehidrasi Asupan tablet tambah darah dan zat besi diberikan selama 40 hari pospartum Bukan hanya pada ibu hamil saja Tapi setelah melahirkan juga dibutuhkan asupan tambahan dari tablet zat besi Atau misalnya memang tidak diinginkan Bisa pastikan untuk ibunya konsumsi makanan-makanan yang mengandung nutrisi yang baik Kemudian minumlah kapsul vitamin A Kegunaan dari cairan tubuh ini menyangkut beberapa fungsi Yaitu adalah fungsi dari sistem perkemihan Keseimbangan dan keselarasan berbagai proses dalam tubuh Serta sistem urinarius Jadi fungsi dari sistem perkemihan ngapain sih? Mencapai hemostatis internal Jadi keseimbangan cairan dan elektrolit Kemudian cairan yang terdapat dalam tubuh terdiri dari air Dan unsur-unsur yang terlalu di dalamnya 70% dari air tubuh terletak di dalam sel-sel Dan dikenal sebagai cairan intraselular Kandungan air sisanya disebut cairan extracellular Keseimbangan asam basa tubuh Kemudian mengeluarkan sisa metabolisme racun dan zat toksin Ginjal mengekspresi hasil akhir dari metabolisme protein Yang mengandung nitrogen terutama Orea, asam urat dan kreatinin Kemudian ada keseimbangan dan keselarasan berbagai proses di dalam tubuh Pengaturan tekanan darah nih Jadi kadang-kadang menurunkan volume darah dan serum sodium atau NA A akan meningkatkan serum potassium Lalu merangsang pengoran renin yang dalam aniliran darah Diubah menjadi aniotensin yang akan mengekspresikan aldosteron Sehingga mengakibatkan terjadinya retensi NA plus H2O Kemudian terjadi peningkatan volume darah yang meningkatkan tekanan darah Kemudian perangsangan produksi sel darah merah Dalam pembentukan sel darah merah Diperlukan hormon eritropoetin Untuk merangsang sum-sum tulang hormon Ini dihasilkan oleh ginjal Kemudian sistem urinarius Perubahan hormonal pada masa hamil Kadar steroid yang tinggi Turut menyebabkan peningkatan fungsi ginjal Jadi penurunan kadar steroid setelah wanita melahirkan Sebab penurunan fungsi ginjal selama masa pasca partum Fungsi ginjal kembali normal dalam waktu 1 bulan setelah wanita melahirkan Diperlukan kira-kira 2-8 minggu Supaya hipotonia pada kehamilan dan dilatasi oreter Serta pelvis ginjal kembali ke keadaan sebelum hamil Pada sebagian kecil wanita dilatasi traktus urinarius Bisa menetap selama 3 bulan Kita lanjutkan untuk kebutuhan ambulasi pada masa nifas dan menyusui Kebutuhan ambulasi ini sebagian besar pasien atau klien Dapat melakukan ambulasi segera setelah persalinan Aktivitas tersebut amat berguna bagi semua sistem tubuh Terutama fungsi usus, kandung kemih, sirkulasi, dan paru-paru Hal tersebut juga membantu mencegah trombosis pada pembuluh tungkai Dan membantu kemajuan ibu dari ketergantungan peran sakit menjadi sehat Aktivitas dapat dilakukan secara bertahap Memberikan jarak antara aktivitas dan istirahat Kemudian dalam 2 jam setelah persalinan Ibu harus sudah bisa melakukan mobilisasi Mobilisasi ini dilakukan secara perlahan-lahan dan bertahap Oke baik mahasiswa ibu Jangan kemana-mana dulu Dan pemisah yang ada di rumah juga jangan kemana-mana dulu ya Kita akan tetap melanjutkan materi pembelajaran e-learning kali ini Setelah pariwara berikut ini Tetap di UBI ON TV dalam program e-learning Universitas Ubudi Indonesia menyelenggarakan program belajar dari melalui UBI ON TV Di tengah pandemi COVID-19 ini UI terus berinovasi dengan menyelenggarakan perkuliahan secara daring Saksikan perkuliahan khusus mahasiswa Universitas Ubudi Indonesia Semester ganjil dengan praktisi dan akademisi yang berpengalaman Lulusan dalam dan di luar nekri Untuk program studi, S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, S1 Ilmu Gizi, D4 Kebidanan, S1 Farmasi, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 PGSD, dan S1 Psikologi Menghadirkan Dengan mata kuliah Dengan mata kuliah mutu layanan kebidanan Dengan mata kuliah pemograman web 1 Zuhar Musliana STMT Dengan mata kuliah pemograman berbasis web Zaufi Ardian Eskom Meng Dengan mata kuliah audit sistem informasi Mulkan Fadil STMKOM Dengan mata kuliah e-commerce Armia STMSC Dengan mata kuliah manajemen TV streaming Raudatun Nuzul ZASST Mkes Dengan mata kuliah ASKAP Neonatus Di Rahmalia MPSI Dengan mata kuliah psikologi perkembangan 1 Acara ini dilaksanakan via Google Meet Dan hadir secara live di UB on TV channel 57 UHF Setiap hari pukul 9 pagi sampai 15 sore waktu Indonesia Barat UI Inovasi tiada henti untuk mencatat generasi unggul Di masa depan Di tengah pandemi COVID-19 ini Banyak dari kita yang masih tetap dituntut untuk bekerja Atau produktif dan mengadakan meeting Walaupun dari rumah Masyarakat ramai-ramai mencari dan beralih Ke aplikasi video conference Universitas Ubudiya Indonesia merekomendasikan kamu Untuk menggunakan Google Meet Untuk kamu yang belum tahu cara menggunakannya Simak video berikut ini Masuk ke situs berikut ini Lewat browser Chrome, Mozilla, Firefox, dan lain-lain Klik join or start a meeting Situs akan meminta izin untuk mengakses kamera dan mikrofon Setelah diberi izin, kamu bisa langsung mengklik opsi join now Untuk membuat ruang meeting virtual atau present Untuk melakukan presentasi lewat tampilan layar personal komputer atau PC Jika ruang meeting virtual sudah siap Kamu bisa undang partisipan meeting lainnya Dengan copy paste link video conference tersebut Atau tambahkan orang menggunakan alamat email Dan tunggu mereka bergabung ke dalam conference Cara menggunakan Google Meet dengan handphone Pertama-tama, download terlebih dahulu aplikasi Google Hangout Meet di Playstore Android Anda Setelah selesai download Selanjutnya, kamu akan diminta untuk sign up menggunakan email Gmail Setelah sign up, kamu bisa langsung melakukan percakapan kelompok Baik itu grup chat maupun video conference Caranya mudah Cukup klik icon di bagian pojok kanan bawah Dan pilih new video call Selanjutnya, kamu akan diminta untuk menambahkan partisipan chat Menggunakan nomor HP atau email Apabila kamu ingin menambahkan partisipan chat menggunakan nomor HP Undangan conference akan dikirim lewat SMS Sementara jika menggunakan email Maka undangan akan masuk ke inbox email Tunggu hingga semua orang yang diundang masuk ke dalam conference itu Jika kamu adalah partisipan yang diundang oleh penyelenggara meeting virtual Kamu cukup mengklik link yang dikirim lewat email atau SMS Setelah itu, kamu akan secara otomatis bergabung dalam video conference tersebut Sebagai catatan, bahwa orang yang tidak diundang ke dalam conference Atau yang tidak memiliki akun Ketika ingin bergabung harus mendapatkan persetujuan dari partisipan yang telah bergabung Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penyusup di meeting yang sedang diselenggarakan Universitas Ubudia Indonesia menyelenggarakan program belajar daring melalui UB on TV Di tengah pandemi COVID-19 ini, UI terus berinovasi dengan menyelenggarakan perkuliahan secara daring Saksikan perkuliahan khusus mahasiswa Universitas Ubudia Indonesia Semester ganjil dengan praktisi dan akademisi yang berpengalaman Lulusan dalam dan di luar nekri Untuk program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat D3 Kebidanan S1 Ilmu Gizi D4 Kebidanan S1 Farmasi S1 Teknik Informatika S1 Sistem Informasi S1 Manajemen S1 PGSD Dan S1 Psikologi Menghadirkan Fauzia Andika SKMMKES Dengan mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat Kairanisa Anwar SST MKM Dengan mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat Muthia Paradiba S3 Air Cup MKM Dengan mata kuliah Kebutuhan Dasar Manusia Faradila Safitri SST MKES Dengan mata kuliah Komunikasi Dalam Praktik Kebidanan Nuzul Rahmi SST MKES Dengan mata kuliah Mutu Layanan Kebidanan Ulfa Husnadira SST MKM Dengan mata kuliah Kesehatan Ibu dan Anak Sahbainur Rezeki SST MKM Dengan mata kuliah Imunologi Gizi Rulia Meilina S.Fam MSI Dengan mata kuliah Farmasi Rumah Sakit Susmanto S.Kom M.Kom Dengan mata kuliah Komunikasi Data Mahendat Wipayana SST MT Dengan mata kuliah Pemograman Web 1 Zuhar Musliana S.T.M.T Dengan mata kuliah Pemograman Berbasis Web Zaufi Adian S.Kom M.Eng Dengan mata kuliah Audit Sistem Informasi Mulkan Fadil S.T.M.Kom Dengan mata kuliah E-Commerce Armia S.T.M.S.C. Dengan mata kuliah Manajemen TV Streaming Raudatun Nuzul ZA SST MKS Dengan mata kuliah Eskap Neonatus Dwi Rahmalia MPSI Dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan 1 Acara ini dilaksanakan via Google Meet Dan hadir secara live di UB on TV channel 57 UHF Setiap hari pukul 9 pagi sampai 15 sore Waktu Indonesia Barat UUI, inovasi tiada henti Untuk mencatat generasi unggul di masa depan Pemirsa kita sudah menyaksikan program e-learning live Yang pastinya juga dipersembahkan oleh Universitas Ubudiya Indonesia Dari para dosen-dosen di Universitas Ubudiya Indonesia Semoga ilmu yang ditampilkan Yang pasti juga sudah disajikan Bermanfaat bagi para mahasiswa Dan juga bagi para pemirsa Dan juga masyarakat umum Jangan lupa pemirsa untuk selalu menyaksikan program e-learning live di UB on TV Dari jam 9 sampai jam 3 sore Setiap hari hanya spesial buat Anda Persembahan dari UB on TV Dan dipersembahkan oleh Universitas Ubudiya Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi nih mahasiswa ibu dan para pemirsa yang ada di rumah Masih tetap semangat ya untuk lanjut kilih kita hari ini Oke kita lanjutkan ya Tadi kita sudah sampai di kebutuhan ambulasi pada ibu nifas Nah apa sih manfaat mobilisasi dini atau early mobilization Manfaatnya adalah untuk melancarkan pengeluaran lokea Mengurangi infeksi perperium Nah ibu merasa lebih sehat dan kuat Mempercepat involusi alat kandungan Fungsi usus, sirkulasi, paru-paru dan perkemihan juga akan lebih baik Meningkatkan kelancaran peredaran darah Sehingga mempercepat fungsi asih dan pengeluaran sisa metabolisme Kemudian memungkinkan untuk mengajarkan perawatan bayi pada ibu Kemudian mencegah termosis pada pembuluh tungkai Jadi sangat bermanfaat sekali dilakukannya ambulasi dini ya Mobilisasi dini Selanjutnya kita akan bahas tentang kebutuhan eliminasi BAK dan BAB Mixi, kebanyakan pasien dapat melakukan BAK secara spontana dalam 8 jam setelah melahirkan Mixi ini hendaknya dilakukan sendiri secepatnya Kadang-kadang memang wanita mengalami sulit kencing Karena sphincter ureter ini ditekan oleh kepala janin Dan spasma oleh iritasi muskulus sphincter selama persalinan Juga karena adanya edema kandung kemih yang terjadi selama persalinan Jadi apabila dalam 3 hari ibu tidak dapat berkemih Ini dapat dilakukan rangsangan untuk berkemih Dengan mengkompres vesika urinaria dengan air hangat Jika tetap tidak bisa juga maka bisa dilakukan kateterisasi Kemudian defekasi atau buang air besar ini biasanya setelah sehari Kecuali bila ibu takut ya karena luka premium Jadi bisa sampai 3 sampai 4 hari ini belum BAB Itu sebaiknya diberikan obat perangsang peroral atau perektal ya Supaya BABnya keluar dengan lancar Selanjutnya kita akan bahas tentang kebersihan diri Personal hygiene Kebersihan diri ini membantu mengurangi sumber infeksi Dan meningkatkan perasaan nyaman pada ibu Jadi kita dapat menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan diri Dengan cara apa? Dengan cara mandi minimal 2 kali sehari Mengganti pakaian dan alas tempat tidur Serta lingkungan di mana ibu tinggal Ibu juga harus tetap bersih dan wangi Merawat perineum dengan baik Dengan menggunakan antiseptik Dan selalu diingat bahwa Membersihkan perineum dari arah depan ke belakang Bukan malah terbalik ya Karena kan kadang-kadang perilaku kita ada yang keliru ya Dari belakang ke depan Jadi sudah bisa dirubah ya Dari arah depan ke belakang Kemudian ada kebutuhan istirahat dan tidur Nah kebutuhan istirahat dan tidur ini Selama masa nifas kurang lebih sekitar 8 jam itu pada malam hari Dan 1 jam pada siang hari Itu tergantung juga dengan kondisi daripada ibu nifasnya ya Dan anjurkan ibu keistirahat yang cukup Untuk mencegah kelelahan yang berlebihan Sarankan ibu untuk kembali ke kegiatan rumah tangga secara perlahan-lahan Karena kurang istirahat ini akan mempengaruhi ibu dalam berbagai hal Ya diantaranya bisa mengurangi jumlah asih Memperlambak proses involusi uteri Serta juga dapat memperbanyak adanya pengeluaran darah Kemudian dapat menyebabkan depresi dan ketidakmampuan untuk merawat bayi dan dirinya Fungsi tidur yang cukup untuk apa? Untuk regenerasi sel-sel tubuh yang rusak menjadi yang baru Kemudian memperlancar produksi hormon pertumbuhan tubuh Kemudian menistirahatkan tubuh yang letih akibat aktivitas seharian Meningkatkan kekebalan tubuh kita dari serangan penyakit Juga menambah konsentrasi dan kemanfuran fisik Kemudian ada kebutuhan seksual Ibu yang baru melahirkan ini boleh melakukan hubungan seksual kembali setelah 6 minggu persalinan Bila dengan persalinan normal tanpa robekan Maka diperbolehkan 3-4 minggu setelah proses persalinan Itu dengan catatan Masa nifasnya sudah habis ya Atau darah nifasnya sudah selesai Jadi sudah mandi Kemudian faktor yang mempengaruhi hubungan seksual pas ke persalinan antara lain Kadangkala beberapa wanita ini merasakan perannya sebagai orang tua Sehingga timbul tekanan dan kebutuhan untuk menyelesaikan diri dengan perannya Jadi karena adanya luka buka fisiotomi atau buka luka jalan lahir ya Kemudian karena takut merusak keindahan tubuhnya Kemudian juga ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi hubungan seksual pas ke persalinan Itu antara lain kurangnya informasi tentang seks setelah melahirkan Bahaya berhubungan seks pas ke melahirkan Berhubungan seks selama masa nifas berbahaya apabila pada saat itu mulut rahimnya masih terbuka Jadi beresiko ya Jadi mudah terkena infeksi Kuman yang hidup di luar akibat hubungan seksual ketika mulut rahim masih terbuka Bisa tersedot masuk ke dalam rongga rahim dan menyebabkan infeksi Kemudian kecemasan-kecemasan dan kelelahan mengurus bayi baru lahir Sering kali ini membuat wanita itu sendiri kurang gairahnya Trauma psikis maupun fisik ditinjol dari segi fisik Wanita ini mengalami perubahan yang sangat drastis di tubuhnya Trauma fisik terjadi saat melahirkan Rasa sakit akibat perlukaan jalan lahir Cara mengatasinya bagaimana? Bila saat berhubungan terasa sakit jangan takut untuk terus terang dengan pasangannya Jadi nanti kalian bisa memberikan konseling kepada ibu nifasnya Saat berhubungan ini bisa menggunakan pelumas Sesuai dengan ini saja dengan pemahaman daripada ibu nifasnya Saat berhubungan juga suaminya harus sabar dan harus berhati-hati Anjurkan ibu juga untuk melakukan senam nifas dan olahraga ringan Bidan biasanya memberi batasan rutin 6 minggu pasca persalinan Mengungkapkan cinta dengan cara lain Kemudian program kontrasepsi itu harus segera dilakukan Sebelum melakukan hubungan seksual Nah agar gairah saya kembali berkobar ini pada ibu nifas Karena memang banyak ibu nifas itu kurang rasa ingin melakukan hubungan seksual setelah melahirkan Berikut manfaat-manfaat yang bisa dilakukan adalah Menjaga badan agar tetap sehat Makan makanan yang bergizi cukup Cukup istirahat Olahraga atau senam nifas ya secara teratur Hindari stres, hindari merokok dan mengonsumsi alkohol Serta lakukan perawatan premium Lakukan perawatan personal hygiene Kemudian kebutuhan kita akan bahas tentang kebutuhan perawatan payudara Sebenarnya perawatan payudara itu sebaiknya harus dilakukan sejak ibu hamil Apabila bayinya meninggal Laktasi itu harus dihentikan ya Ibu menyusui harus menjaga payudara untuk tetap bersih dan kering Menggunakan berah yang menyokong payudara Apabila putih susunya lecet Oleskan asi pada sekitar putingnya Namun jangan lupa di perawatan payudara Kita bidan dapat mengajarkan pada ibunya Bagaimana cara melakukan perawatan payudara Bagaimana cara memeriksa payudara sendiri Bagaimana cara melakukan teknik menyusui yang tepat kepada bayinya Agar tidak terjadi putih susu lecet Seperti itu Dan yang terakhir adalah kebutuhan Belum yang terakhir ini Ini masih dua yang terakhir Senam nifas Senam nifas yang dilakukan sejak hari pertama melahirkan Setiap hari sampai hari ke-10 Terdiri dari segretan gerakan tubuh yang dilakukan untuk mempercepat pemulihan keadaan ibu Manfaat daripada senam nifas ini banyak sekali Yang pertama adalah membantu memperbaiki sirkulasi darah Memperbaiki sikap tubuh dan punggung setelah melahirkan Memperbaiki otot Tonus otot Pelvis Dan peregangan otot abdomen Memperbaiki juga Memperkuat otot panggul Dan membantu ibu Dan untuk lebih relaks Setelah Dan segar Setelah pasca melahirkan Nah yang terakhir ini adalah Rencana keluarga berencana Rencana keluarga berencana Setelah ibu melahirkan itu Sangat-sangat penting Nah dikarenakan secara tidak langsung Kami dapat membantu ibu untuk merawat anaknya dengan baik Serta mengistirahatkan alat-alat kandungannya Ya pemulihannya kembali seperti alat kandungan sebelum hamil Ibu dan suami dapat memilih alat kontrasepsi KB Apa saja yang diinginkan Jadi tugas bidang adalah Memberikan counseling dan pemahaman kepada Ibu dan pasangannya Berbagai jenis alat kontrasepsi yang ada Apa keuntungannya Kerugiannya Efektivitasnya Bagaimana cara penggunaannya Atau pemakaiannya Sehingga nanti kliennya yang akan memilih sendiri Alat kontrasepsi apa yang cocok Untuk digunakan oleh klien tersebut Ya Oke baik Materi tentang kebutuhan dasar masa nifas Kebutuhan nutrisi Ambulasi dan banyak lagi kebutuhan-kebutuhan Yang harus jadi penuhi Terpenuhi pada masa nifas Itu sudah selesai kita bahas Nah sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab Jadi mahasiswa ibu sekalian Masih seperti biasa Apabila ada yang ingin bertanya Boleh acungkan tangannya dulu Kemudian nanti akan kita aktifkan Suaranya ya Oke Bu Dara ingin bertanya Oke mohon ditunggu sebentar ya Ada yang ingin bertanya Siapa itu Dara Mutia ya Oke Silahkan Dara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin bertanya bu Selama masa nifas Adakah makanan tertentu yang tidak boleh dikonsumsi oleh ibu nifas Iya baik sekali pertanyaannya Dara Jadi selama masa nifas Apakah ada makanan tertentu yang tidak boleh dikonsumsi oleh ibu Masa nifas Iya baik pertanyaan tadi cukup bagus Adakah mahasiswa ibu yang bisa menjawab Silahkan acungkan tangannya Desi ya Silahkan Desi Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Dara Apakah pada masa nifas Ada makanan-makanan tertentu yang tidak boleh dimakan oleh ibu nifas Jadi bukan tidak boleh dimakan ya Dara Tapi untuk sebaiknya dihindari saja Seperti jenis makanan yang sebaiknya dihindari oleh ibu nifas Di antaranya adalah makanan yang mengandung zat adiktif Atau bahan pengawet makanan Yang berkalori tinggi Seperti daging makanan yang tidak diolah dengan sempurna Serta makanan yang merangsang Seperti makanan yang pedas Yang terlalu pedas itu Sebaiknya dihindari oleh ibu nifas Sudah baik Oke baik sekali jawabannya sangat tepat Dari Desi Dan pertanyaan Dara juga sangat bagus Yang lain sudah paham ya Jadi memang ibu nifas itu Sebenarnya tidak ada pantangan makanan apapun Kecuali apabila memang ibunya mempunyai Alergi atau pantangan sebelumnya Jadi boleh jenis makanan apapun boleh dimakan Sama halnya dengan yang disampaikan Desi tadi ya Yang pastikan dulu makanannya seperti apa Yang sudah disampaikan oleh Desi tadi Oke sudah paham semua ya Paham bu Paham baik ada lagi yang ingin bertanya Ada bu Vela ya silahkan Vela Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Vela ingin menanyakan apabila ibu nifas kurang istirahat apakah berpengaruh terhadap kesehatan Ya baik sekali pertanyaan Vela Jadi apabila ibu nifasnya kurang istirahat nih Mengganggu enggak nih kesehatannya Nah ada enggak yang bisa jawab Siapa yang bisa jawab Uliya silahkan Uliya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baiklah disini saya akan menjawab pertanyaan dari Vela Yaitu Sangat berpengaruh bu Terhadap kesehatan Yang pertama mengurangi jumlah asli Yang kedua Memperlambat proses Involusi uterus Dan memperbanyak perdarahan Lalu menyebabkan depresi Dan ketidakmampuan untuk Menawat bayi dan dirinya Lalu Ibu muda depresi Mud berantakan dan mudah mati Ya Uliya Oke baik sekali jawaban dari Uliya Sudah sangat tepat ya Memang pastinya Apabila kita kurang istirahat Apalagi Ibu Nifas Itu akan sangat mengganggu kesehatannya Sudah disampaikan tadi oleh Uliya Dan juga dalam materi tadi kita juga sudah bahas Tentang apa dampak daripada kekurangan istirahat Yang dialami oleh Ibu Nifas Saya kasih satu lagi deh Yang mau nanya siapa Etari Bu Etari silahkan Etari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Etari ingin bertanya Bu Apakah senam Nifas itu harus dilakukan oleh semua Ibu Nifas Ya baik sekali pertanyaannya Etari Ya ini Tadi kita sudah bahas senam Nifas nih sedikit ya Jadi apakah harus nih semua Ibu Nifas Melaksanakan senam Nifas Ada enggak mahasiswa Ibu yang bisa bantu jawab Saya akan menjawab pertanyaan tadi Apakah senam Nifas harus dilakukan oleh semua Ibu Nifas Tentu saja iya Karena itu demi kesehatan Ibu Manfaat dari senam Nifas ini adalah Yang pertama Memulihkan kondisi otot-otot di area turut dan dasar panggul Dan yang kedua Energi dan stamina meningkat Hal ini bisa sangat berguna bagi perempuan yang baru memiliki bahan Yang ketiga Membantu menurunkan berat badan Dan yang keempat Kadar hormon yang bisa membuat mama merasa bahagia Dan yang kelima Terbebas dari pegal-pegal dan niri Yang keenam Kadar stres Dan yang ketujuh Memperbaiki kekuatan pulang Dan yang keelapan Tidur lebih nyenyak Dan yang kesempatan Sebagai pendamping pengobat Untuk gejala depresi Iya baik sekali jawabannya Rewi Alhamdulillah ini Ibu sangat senang hari ini Mahasiswa Ibu semua sudah sangat paham ya Terkait materi kita pada hari ini Tentang kebutuhan dasar masa Nifas Dan menyusui Semuanya bertanya Bisa menjawab juga sangat oke Jadi memang berarti Materi kali ini terserap dengan baik Dan untuk itu Setelah sesi kedua tanya jawab Berarti sudah selesai nih Perkulian kita hari ini ya Kita akan ketemu lagi nanti Pada minggu depan Pada jam yang sama dengan mata kuliah yang sama Namun dengan sub-pokok bahasan yang berbeda Untuk itu Mahasiswa Ibu dan para pemirsa yang ada di rumah Tetap saksikan UBM TV Di channel 57 UHF Atau kalian juga bisa saksikan siaran langsungnya di FB Universitas Buda Indonesia Jangan lupa nih Mahasiswa Ibu sekalian Kalian juga bisa Jangan lupa untuk Like, comment, dan subscribe Channel YouTube kita UBM TV Dan nanti saksikan lagi seterusnya Siaran-siaran Pembelajaran daripada UBM TV Di program e-learning Saya undur diri Dari hadapan kalian semua Sampai ketemu lagi minggu depan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Dan Tuhan Yang lupa Pemirsa kita sudah menyaksikan program e-learning live Yang pastinya juga dipersembahkan oleh Universitas Ubudia Indonesia Dari para dosen-dosen di Universitas Ubudia Indonesia Semoga ilmu yang ditampilkan Yang pasti juga sudah disajikan dan bermanfaat bagi para mahasiswa dan juga bagi para pemirsa dan juga masyarakat umum. Jangan lupa pemirsa untuk selalu menyaksikan program e-learning live di UB on TV dari jam 9 sampai jam 3 sore setiap hari hanya spesial buat Anda persembahan dari UB on TV dan dipersembahkan oleh Universitas Ubudaya Indonesia. Terima kasih.